Aksi buli di kalangan remaja kembali terjadi. Kali ini menimpa seorang pelajar di Tambun, Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, tampak remaja putri tersebut duduk di hadapan remaja putri lainnya sambil diminta untuk mencium kaki perekam video. Bukan hanya itu, perekam video juga mengarahkan kakinya ke wajah korban. Korban kali itu tampak menahan tangisnya saat aksi buli dilakukan padanya. Dalam video terdengar pelaku meminta korban untuk tak memakai riasan yang berlebihan saat ke sekolah. Tindakan buli ini tak hanya direkam dalam satu video saja. Pada video lain, tampak korban diterik paksa dari sepeda motornya oleh para pelaku. Korban juga sempat mengalami sejumlah tendangan dari remaja putri lain. Dalam keterangan yang beredar, disebutkan bahwa mereka merupakan siswi di sebuah SMK di wilayah Tambun, Selatan. Dikutip dari Kompas.com, Senin 27 Juli 2020, Kaposik Tambun, AKP Gana, menyatakan pihaknya akan menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Kepala Komisi Pelindungan Anak Daerah atau KPAD Kabupaten Bekasi, Dadang, mengatakan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk menyelesaikan aksi perundungan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Pihaknya juga akan melakukan klarifikasi pada pihak terkait soal video yang beredar. Dadang pun menyayangkan dengan adanya kasus perundungan di wilayahnya yang terjadi sesama pelajar. Setiap malam, saya Salma. Di sini saya mau klarifikasi tentang video yang beredar. Sebelum saya minta maaf atas keadaan itu di video tersebut, saya tidak melakukan tindakan apapun. Walaupun ada video akun yang berubah wajah orang menjadi wajah saya, itu adalah perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian saya sampaikan klarifikasi ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!